Halo sahabat gamer saya Retro Lukman kita sekarang sudah ada di tahun 2022 yang pasti ini bukan tahunnya buat Nintendo 3ds kenapa karena Nintendo 3ds sudah tidak produksi lagi sejak tahun 2020 dan tahun depan juga layanan e-shop untuk Nintendo 3ds juga akan dinonaktifkan bersamaan dengan Wii U ya karena Nintendo sekarang fokus pada konsol baru mereka yaitu Nintendo Switch para gamer juga sudah move on ke Nintendo Switch ya Nah tapi saya di tahun 2022 ini masih setia dengan Nintendo 3ds dan malah saya beli kartris lagi beli kartris original Nintendo 3ds jadi beli game Nintendo 3ds di tahun 2022 terakhir kali saya beli game Nintendo 3ds kartrid itu setahun yang lalu ya yaitu game Final Fantasy Explorer ke teman-teman bisa lihat videonya di link atas video ini ya dan setahun kemudian sekarang ini saya beli lagi karena kebetulan ini harganya murah dan juga ini merupakan game game yang saya suka saya beli ini dari Rider Kid Shop Bantul ya harganya 125.000 oke selanjutnya kita unboxing dan apa ini dikemas dengan bungkus plastik dan dilapis bubble wrap sepertinya oke selanjutnya sangat aman ya aman sekali ini oke selanjutnya kita buka kita buka ya enak gapis bubble wrap oke bubble wrapnya kita buka lagi ini dia game nya wow keren rich racer 3d sampai jatuh nih ini adalah game balapan yang apa ya salah satu game balapan terbaik di Nintendo 3ds kalau teman-teman lihat daftar game saya sebelumnya yaitu daftar game balapan paling sengit rich racer 3d ada di nomor 2 di bawah Mario Kart 7 buat yang belum lihat videonya bisa langsung klik link di atas video ini ya rich racer 3d ini gamenya sangat seru sekali game balapan yang luar biasa menarik bisa dibilang game balapan terbaik di Nintendo 3ds setelah game Mario Kart 7 kenapa saya bilang terbaik karena disini semua aspek game balapan tuh ada di game dan benar-benar memaksimalkan kemampuan Nintendo 3ds Nintendo 3ds itu dikenal dengan efek stereotopik 3 dimensi dan itu benar-benar dimanfaatin oleh Namco selaku yang bikin game ini pengembang game rich racer 3d jadi gambar mobil dan pemandangannya itu terlihat muncul gitu kalau efek 3 dimensinya itu dinyalakan jadi ketika saya lihat ada yang jual game rich racer 3d dengan harga yang relatif murah ya 125 ribu saya langsung gas aja langsung beli aja gitu karena kebetulan ya di koleksi saya ini di koleksi fisik game saya ini belum ada game balapan makanya saya beli game rich racer 3d ini untuk melengkapi perwakilan genre game dalam koleksi game Nintendo 3ds saya oke sekarang kita cek boxnya ya ini kondisinya bekas tapi terlihat bagus terlihat seperti masih baru seperti jarang dimainkan juga masih bagus lah disini kita lihat judulnya ya rich racer 3d game rich racer dari serial game rich racer yang populer dan ini maksudnya 3d ini menggunakan efek tiga dimensi stereoscopic yang ada di Nintendo 3ds nah seperti teman-teman lihat disini playable in 2d and 3d gitu oke namco disini selaku pengembang studio yang membuat rich racer 3d ratingnya ESRB E everyone artinya ini untuk semua umur kalau ini ESRB berarti game ini regionnya region Amerika ya US oke kita lihat di belakangnya di belakangnya ini deskripsi nya hike of town 3d drifting ya balapan dengan visual 3 dimensi lingkungan yang begitu menawan kustomisasi dan drifting kecepatan tinggi wih bener ini sebelum saya beli game ini saya sudah main retraster 3d ya di konsol saya yang cfv yang versi cfv nya versi cia nya dan memang game ini punya kontrol yang begitu sensitif untuk belak ya jadi kita belak sedikit aja nanti kita langsung kayak ngedrift itu udah kalau belum terbiasa dengan kontrolnya mungkin agak sulit ya tapi kalau sudah terbiasa wah nyaman banget dimainkan seru banget sampai 4 pemain ya kompetitif jadi bisa multiplayer sampai 4 pemain tapi sepertinya ini multiplayer nya bukan online ya oke drift melintasi sudut-sudut yang tajam ya tanpa kehilangan kecepatan dan posisi ya bener ini bener-bener sengit sekali grafis 3 dimensi yang sangat berdilihan bener ini salah satu keunggulan ya kalau gak salah rich racer 3d ini adalah launch game ya atau game yang dirilis bersamaan dengan konsol nintendo 3ds nya jadi game ini bisa dibilang bener-bener berhasil dalam menunjukkan kemampuan nintendo 3ds ya dalam apa fungsi fitur utamanya yaitu 3d rich racer sendiri ini merupakan seri game balapan kesukaan saya ya saya pertama kali main game rich racer itu di nintendo 64 di rich racer 64 dan itu game nya seru di PSA juga ada dan orang banyak mengenal game rich racer itu dari playstation ya dari ps1 rich racer type 4 kalau gak salah ya saya lupa oke sekarang kita coba buka box nya oke ini dia wow ternyata di dalam ada buklet nya buklet nya bagus wah tumben ini kita dapat lagi ini game yang buklet nya bagus kita lihat disini model buku ya buklet nya ya instruction buklet oke oke ini dia how to play hmm disini itu lengkap ya buklet instruksinya lengkap sekali karena ini ini memang regionnya region US yang asli ya biasanya kalau ada region US yang asli itu buklet nya tuh kayak gini lengkap tapi gak semua sih gak semua game itu ada buklet nya kayak gini kebanyakan itu cuma lembar aja lembar kertas kalau yang versi US yang versi untuk Asia biasanya cuma lembar kertas aja oke disini ada dual pensport juga ini promo ya promonya mereka ini yang bikin juga bandai ternyata ya oke kita masukkan lagi buklet nya dan ini dia cartridge nya kita keluarkan untuk kita coba ya oke ini ini cartridge nya stressor 3D dari Namco sekarang kita coba cartridge nya di Nintendo 3DS ya oke di Nintendo 3DS alt punya saya ya kita masukkan oke oke wah langsung terdetect disini ya teman-teman lihat terdetect berarti cartridge nya aman-aman saja berfungsi normal coba sekarang kita mainkan ya penyalakan oke 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 landai namco ya bisa diakses dan ini adalah opening nya yang penting nya cukup cukup seru ya cukup keren nah ini adalah Reiko Nagase announcer balapan yang menjadi sirih khas rift racer ya kalau dari gambar yang ada di rift racer 3D ini dia keliatan tirus gitu wajahnya jadi semacam kayak sudah menua gitu kayak sudah tua gitu beda sama yang game-game terdahulu ini salah satu karakter favorit saya hehehe oke rift racer ternyata sudah berfungsi disini sesuai dengan yang diharapkan kita engine start kita mulai new game ya welcome to the world of rich racer oke kita new game anyway oke oke kita akan nama ini nama ya nama oke lukuman aja sudah pohon pohon oke buat foto kita pakai mi aja ya yes oke yes kita belapan single player grand prix grand prix oke 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 kita mulai barap event pertama langsung aja ya mobil ini aja dulu tipe S next 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 start race start race oke ini adalah qualifying position oke ini adalah oke temen 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 lihat musuh kita disini adalah karakter karakter dari game Namco ya ada ada mikis nyamku my pinking binky inki binky binky hehehe ini ha Hehehe there i di kamera ini kamera mode ini Oke lihat seperti ini begitu sensitif ya kalau belok ya tidak seperti game balapan arcade kebanyakan disini kontrolnya agak sedikit apa ya terlihat realistis gitu mungkin mirip-mirip Gran Turismo kita gerakin apa arah sedikit aja langsung kayak gini nih langsung ngedrift bakaruan oke 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 Oh 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 Go 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 Oh Oh It's Oh 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 ya posisi ketiga kita ini ada nitro ya tapi saya masih belum mau pakai belum penuh soalnya oke kan udah penuh sepertinya kita tunggu oke oke kita pilih terus sekarang di jalan lurus kalau dibelokkan itu susah kontrolnya oh iya kan iya kan oke woi sepingkat satu sudah ayo oh iya seru banget oh berhasil lagi kasih seru kalau teman-teman suka game balapan dan punya Nintendo 3DS game ini jangan sampai dilewatkan ya ini gamenya seru sekali wajib dimainkan ini buat yang suka game balapan di Nintendo 3DS ya karena seperti yang sudah saya sebutkan di video daftar game terbaik saya daftar game balapan paling sengit saya ini salah satu game terbaik menang finis dan se kita berhasil finis juara satu disini ada replaynya oke ya demikian video unboxing kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe ya saya rato lukman sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam gamer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati